Intro Shalom, salam, dan misjahtera dalam kasih Tuhan Jumpa kembali untuk membahas tentang Minggu Advent Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sokocok Dari Padipo Andiakunia Mitra Kinaseh YKJ Perwarjo Sudara, kemarin kita sudah bahas bahwa Advent memiliki makna penting untuk menghayati kedatangan Kristus Yang pertama, kedatangan di masa Natal yang kita peringati kelahirannya Kedua, kedatangannya yang kita tidak tahu yaitu nanti di akhir jaman pada hari kiamat Semua orang di dunia, tidak peduli dia nabi, atau rasul, atau raja, atau pejabat Dia akan berhadapan dengan saham Mesias Dia akan dihakimi oleh Mesias Yaitu Yesus Kristus, atau Yehoshua Hamasyah, atau Isa Al-Masih Itu poin penting mengapa kita merayakan Natal Sekarang, kita akan membahas apa makna Minggu Advent 1 Mengapa dipasang lilin ungu 1 Dan apa artinya? Sudara, Minggu Advent 1 disebut sebagai Minggu Herapan Dan lilin 1, ungu, ungu itu simbol pertobatan Itu kita sering sebut juga sebagai lilin nabi Kenapa? Karena pada Minggu pertama Kita menghayati kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias itu Yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya Dan tidak ada nabi lain di dunia ini Yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya begitu jelas Misalnya, anak darah itu akan mengandung Dan engkau akan mengandung dia Immanuel dan seterusnya Anak darah, ya itu perawat, itu Maria Dan hanya ada satu yang lahir setelah tidak wajar Dari seorang perawat Yaitu Yesus Sudara, itu sebabnya disebut sebagai Minggu pertama Advent Dengan lilin nabi Karena sudah diceritakan oleh para nabi Dinubuatkan Dan itu adalah lilin harapan Harapan yang nyata Yang dulu dinanti para nabi Tiba Dan harapan kita Untuk menerima keselamatan Di dalam Sang Mesias Harapan juga Pada akhir jaman Kita juga menerima penyelamatan itu Maka Ayat yang penting Sudara Biasanya diungkap Dari ayat Di Yesaya ini Yesaya pasal 11 Ayat 10 Yang demikian Firman-nya Yesaya 11 ayat 10 Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai Akan berdiri Sebagai panci-panci Bagi bangsa-bangsa Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa Dan tempat kediamannya Akan menjadi mulia Isaya 11 ayat 10 Sudara Taruk dari pangkal Isai Berarti Nabi yang akan datang itu Masih Dari Keturunan Isai Daud Ya Maka jangan heran Kalau ada sebutan lain dari Isa al-Masih Yesus Kristus sebagai anak Daud Kristus anak Daud Karena memang ini Dia sudah Dibuatkan Taruk dari pangkal Isai akan terbit Dan ia bangkit Untuk merintah Bangsa-bangsa Dan kepadanya lah Bangsa-bangsa Akan menaruh Harapan Ini Roma 15 ayat 12 Jadi Ada di Yesaya Ada juga di Roma 15 Oleh sebab itu Sudara Menghayat Yesus Berpengharapan Kepadanya Bahwa dialah Mesias Yang dinubuatkan Bangsa-bangsa Yang sekarang Realistis Hadir Dan akan hadir Lagi di akhir jaman Itu menjadi Poin penting Pada Minggu Advent Yang pertama 1 Mesias Yesus Bukan sekedar Nabi biasa Bukan sekedar Rasul Dia Mesias Yang ditentukan Tuhan Untuk keselamatan Manusia Dua Dia hadir Dan sudah Dinubuatkan Sebelumnya Oleh Oleh para nabi Ada banyak Dan yang ketiga Dia Ditentukan Untuk Hadir Menjadi harapan Dari semua Orang yang beriman Oleh sebab itu Sudara Kita Merayakan Masa Advent Dan Masa Advent Pertama Memiliki Makna Seperti itu Semoga kita Diberkati Untuk tetap Setia Dan Menjadi orang yang Beriman Puji Tuhan Mari kita berdoa Tuhan 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 kami Mohon Berkatmu Roh Kudus Bimbinglah kami Supaya kami Teguh Di dalam iman Dan tidak Terombang Ambing oleh Macem-macem Pengajaran Yang menyesatkan Kami tahu Di Masa Advent Satu Kami berpengharapan Yesus Mesias Kami tahu Bahwa Yesus itu Dinubuatkan Sebelumnya Oleh para nabi Dan kami tahu Yesus menjadi pengharapan Karena menjadi sumber Keselamatan kami Semoga kami Dengan perkumulan Kesulitan Dan persoalan kami Kami tetap Setia bertahan Di dalam iman Dan Tuhan Menguatkan kami Inilah doa kami Kabuhkanlah Ya Allah Demi Kristus Pengantara kami Amin